Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Yang jawab jadi sepi-sepi aja Saya sengaja minta terakhir Karena dari senior-senior ini Saya merasa paling Pak Imam jangan ngomong ya Diam aja Pak Imam 10 menit Saya mau campaikan beberapa catatan Catatan pinggir saja Sebagai pegiat ekonomi syariah Disini hadir senior-senior saya semua Kawan-kawan yang dari awal Ikut sama-sama berdarah-darah Membangun ekonomi syariah Pak Mustafa Edwin Ada Pak Kei Anwar Abbas Mengawal dari DSN bersama Kei Maruf Pak Mulia Siregar Pak Riawan Amin Pak Riz Mubti Pak Yuslam Fauzi Pak Beni Icak Sono Pak Riz Kolo Atau sekolah yang lihat tadi Atau sekolah Tanya namanya Jenggocong udah pulih semua Pak Riz Kolo Saya baru sedikit-sedikit Pak Yang Putih Jadi masih lebih muda saya Sedikit Pak Rianto Sofian Ibu Nur Hayati Supangkat Pak Imam Sabtono Ini yang paling muda diantara kita Tapi dari awal juga ikut Aftri Dan host kita yang paling Selebritis Pak Agus Tianto Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua Takaballah Minna wamingkum Hadir juga disini Saya lihat banyak Guru besar Pak Riz Misi Salam dari kami Buat teman-teman Yang melanjutkan Kegiatan ekonomi syariah Di kampus Serta teman-teman Dari IAE MES AASI Bahan saya sudah saya kasih ke Panitia Nanti akan dikirim Ke peserta yang Menginginkan bersama materi lain Saya mau campaikan beberapa catatan saja Dan terakhir nanti Karena saya diminta bicara Strategi masa depan asuransi syariah Hanya 2-3 menit saja terakhir Saya kasih highlight Perkembangan asuransi syariah Yang selainnya sudah saya kasih ke Panitia Saya mulai dari awal Saya mulai dari Membacakan sebuah ayat Dalam Al-Quran Surat Al-Imran 140 Supaya kelihatan halal bihalal kita ini Rada islami dikit Bacain ayat dulu lah Surat Al-Rahmanir Rahim Dan masa Kebangkitan atau kehancuran Atau kemunduran itu Kami pergilirkan diantara manusia Agar mereka dapat Menjadi pelajaran Dan supaya Allah memudahkan orang-orang Yang beriman diantara kalian Terhadap orang-orang kafir Supaya sebagian kamu dijadikan sebagai syuhada Dan Allah tidak mencari orang-orang yang zulim Kalau dibawa ditarik ke konteks ekonomi syariah Kebangkitan dan kehancuran atau kemunduran Saya tidak tahu kita saat ini sedang bangkit Atau sedang mengalami distorsi Atau sedikit kemunduran dari segi value Seperti yang disinyalir tadi Pak K.H. Anwar Abbas Jadi Dari ayat ini tergantung kita menilainya Apakah kita saat ini sedang bangkit Atau sekarang ini kita sebetulnya Dari segi value sedang terpuruk Dan perlu ada evaluasi Kalau melihat dari Pak Anwar Abbas Pak Arah tadi Paling tidak Jangan-jangan malah kata Pak Kiai Kita ini istidroj Kita menikmati Bangkit luar biasa Pada di sana-sini terdapat Kelemahan-kelemahan Kekurangan-kekurangan Tapi kalau dilihat dari sisi pandang Pak Mustafa Edwin Pak Mulia Siregar Mas Sultan Rianto Sofian Pak Imam Ibu Nurayati Pak Beni Deterai Pak Aris Bahwa Ya Di sana terdapat optimisme Tetapi Perlu perbaikan-perbaikan Zaman berubah Strategi harus kita ubah Pendekatan pun harus kita ubah Nah ini PR kita Mudah-mudahan halal-halal ini Bisa mengambil suatu hikmah Bagaimana nih ke depan Kita mengembangkan Ekonomi dan keuangan syariah Termasuk di Kampus Yang saat ini sedang berkembang Itu yang pertama Yang kedua Saya Mencoba Mengingatkan kembali Nostalgia teman-teman Sebagian besar ada di sini Yang di awal-awal Bahwa dulu Perkembangan keuangan syariah itu Sangat melambat sekali Kemudian ada Ada satu titik Dimana Kemudian kita katakan Lebih baik Organisasi-organisasi Ekonomi syariah ini Kita serahkan ke pemerintah Karena ini mestinya Menjadi tanggung jawab Pemerintah Bukan Kata Pak Aris Mokti Bukan tanggung jawab Kita saja Rakyat MES YAI Tapi ini tanggung jawab pemerintah Karena itu MES serahkan kepada pemerintah YAI serahkan kepada pemerintah Biar mereka yang ngurusin Kita di belakang mengawal Kita saat itu pro dan kontra Tidak semua setuju Sebagian juga tidak setuju Mereka katakan Kalau sama pemerintah Apalagi sama orang partai Nanti yang menggunakan Memimpin Ekonomi syariah ini Dia akan terjadi distorsi Dari value Ekonomi syariahnya itu Akan tercecar Yang ada di situ adalah Ekonominya saja Kemudian Terjadilah Pro dan kontra Dan kemudian Kita sepakat mengalihkan Sekarang ini kita melihat Ekonomi syariah YAI Sejak Pak Mustafa Edwin Kemudian Kita serahkan ke Pak Prof Bambang Itu ya Pak Gus ya Ke Pak Bambang Kemudian Pak Bambang Dopriode Lalu sekarang Bu Ani Jadi Menteri Keuangan Menteri Perencanaan Menteri Keuangan Kita berharap banyak Bahwa dulu Bottom up Sekarang ini bisa lebih Top down Dalam mengembangkan Ekonomi syariah Mes juga sama Setelah Pak Aris Pak Aris bilang Saya cukup satu periode aja Pak Iwan Ponco Kemudian Pak Aris Kita serahkan ke Pak Mulyaman Waktu itu Sebagai OJK Bahkan masih di BI Waktu itu Kemudian OJK Dua periode Lalu ke Prof Siapa Pak Gus Setelah Pak Mulyaman Pak Wiko Nah sekarang ke Pak Erik Bapak lihat struktur di MES sekarang Itu Belasan hampir 20 Menteri dan pejabat Yang ada di situ Ngurusin MES Kita kan senang betul Dulu cuma Pak Aris aja Yang ada di situ Orang-orang pejabat Pak Aris Staf ahli Menek BUM yang saat itu Dan Dirul PNM Jadi ya Paling tinggi lah Paling top lah dulu Orang yang menjabat Ada di MES Sekarang Ya Pak Aris Apa Semua dipegang Sama pejabat-pejabat semua Nah sekarang ini Jadi evaluasi kita Mudah-mudahan Ini adalah Hal yang baik Dalam pengembangan Ekonomi Syariah ke depan Jangan sampai Seperti yang disinyalir Pak Anwar Abbas tadi Bahwa ya kita ini Sepertinya Sudah berkembang pesat Tapi sebetulnya Yang dimenangkan itu Yang diberikan itu Orang-orang kaya lagi Kaila yakunadulatanbay Nalatniai mingkum Di antara mereka-mereka lagi Yang berkembang Saya kira ini perlu Dan Pak Kiai Anwar Abbas Ini cukup lama Ini dalam menyuarakan ini Saya kira perlu kita juga konsen Sehingga Perkembangan keuangan syariah Kedepan jauh lebih baik lagi Terakhir Pak Agus Berapa menit lagi Pak Agus? Ya kalau Bapak bebas Tak ibadah sih Jadi Kita berharap Bapak-Ibu sekalian Puncak dari semua ini Sebetulnya Perjuangan teman-teman Pak Agus Tianto Pak Aris Kulo Dan semuanya Pak Riawan Amin Ketika kita menggagas Segera dibentuknya Satu lembaga Yang akan menaungi Yang menjadi garda terdepan Dan ekonomi syariah Yaitu KNKS Dan kemudian Pada zaman Pak Mulyaman Itu dibahas di rapat kabinet Lalu terbentulah KNKS Tadinya kita harapkan Ketuanya cukup menteri aja Tapi Pak Jokowi bilang Saya yang harus mimpin KNKS Jadi ya kita surprise juga waktu itu Lalu berubah jadi KNKS Nah yang saya mau bilang Sebetulnya kita berharap Banyak betul Ada adinda saya disini Doktor Sultan Amir Kita berharap Banyak betul Kepada KNEKS Harus berada di garda terdepan Tadi saya garis bawahi Pak Mulya Siregar Anda harus menjadi dirijen Bukan sebagai regulator Saya kira itu harapan Kami dari para pegiat Ekonomi syariah Yang masih aktif Terutama kami yang awal-awal Berharap betul KNEKS ini Menjadi dirijen Dalam mengembangkan ekonomi syariah Bukan sebagai regulator Kesan kami juga seperti itu Saat sekarang ini Saya menampaikan Pak Mulya pesan ini Juga ke Pak Menteri Ke Ibu Menteri Keuangan Karena saya tahu beliau Sekretaris KNEKS Saya kasih not Melalui Staf ahli beliau Staf ahli bidang pengembangan Keuangan syariah Hal yang sama Saya berikan catatan Mohon Ibu Menteri Sebagai Sekretaris KNEKS Untuk memberi luang Kepada KNKS Lebih ke depan Lebih Lebih nendang Terasa di mata umat Sehingga tidak Seperti sekarang ini Belum terasa betul Tapi saya berhusnudan saja Mungkin ini disebabkan Karena pandemi Sehingga belum bisa Eksen lebih banyak Terakhir Tugas saya pengembangan Keuangan syariah Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian Bahwa Di masa pandemi ini Seluruh ekonomi Keuangan syariah UMKM semua Mengalapi keterburukan Alhamdulillah Di keuangan syariah Di khusus asuransi syariah Saya sampaikan data Laporan dari OJK Yang direkap oleh Asosiasi Asuransi Syariah Tentang perkembangan Asuransi syariah Aset Asuransi syariah Masih tumbuh 80,98% Per Desember 2020 Kontribusi Premi Kalau di konvensional Masih tumbuh Sekitar 84% Dari tahun Sebelumnya Ketika di pandemi Jadi Ya subhanallah Di asuransi Masih Masih ada harapan Untuk pengembangan Keuangan syariah Kecuali investasi Mengalami penurunan 7,66% Karena investasi ini Tergantung Dimana kita menempatkan 81% Investasi asuransi syariah Ada di pasar modal Karena pasar modal Menurun Asuransi pun menurun Ini sedikit menurun Klaim Sebetulnya Tidak terlampau jauh Dari klaim Di tahun-tahun sebelumnya 2019 Klaim 1,1 triliun Eh 1.127 triliun Sedangkan pada tahun Pada 2020 1,397 triliun Jadi hanya naik Sekitar 10% ROI Return on asset On investment Tumbuh sekitar 5,35% Sedangkan ROA Sekitar 7,27% Kesimpulan Dari semua ini Keuangan Perkembangan Asuransi syariah Di masa pandemi Tidak terlampau Terdampak Krisis COVID-19 Jadi Ada Di antara Perusahaan asuransi Yang Minus Tapi Banyak juga Yang untung Banyak juga Yang masih Perolah yang baik Terakhir Akhir-akhirin Isu-isu strategis Tadi dibahas Pak Tersepul Kaitan spin-off Ini juga Menjadi isu besar Di asuransi Karena Kami sudah Menyiapkan Persiapan spin-off Tinggal 2-3 tahun lagi Tiba-tiba Muncul isu Teman-teman Dari Perbankan syariah Menginginkan Supaya ini Ditunda Teman-teman Dari KNEKS Munitas Supaya ini Ditunda Nah Kami dari Asuransi Komunitas Asuransi Berharap Spinoff Ini untuk Asuransi Tetap Jalan Karena Salah satu Penyebab Asuransi Syariah ini Tidak berkembang Karena Modalnya Sangat Sedikit Kecil Sekali Kecil Sekali Banyak Premi Yang ada Dalam negeri Ini Menjadi Capital Of Low Dana Yang terbang Keluar Negeri Tidak Bisa Dikover Oleh Industri Asuransi Karena Modalnya Terlalu Kecil Kenapa Kecil Karena Cuma Unit Karena Itu Saran Kami Pemerintah Harus Punya Asuransi Seperti Bank Sariah BUMN Yang kelima Sekarang Ini Yang sedang Dimerger Tapi Ini Adalah Perusahaan Baru Atau Misalnya Jasindo Dibesarkan Sehingga Dia menjadi Perusahaan Yang besar Sebagai Ilustrasi Pak Agus Dan Bapak Ibu Sekalian Premi Oil and Gas Di 95% Saja Yang Dicover Dalam Negeri Artinya 95% Uang Yang Masuk Untuk Meng-cover Oil and Gas Terbang Keluar Negeri Dimati Oleh Luar Negeri Itu Karena Apa Karena Perusahaan Asuransi Kecil Kalau Cover Agak Gede Sedikit Klaim Tutup Asuransinya Karena Dia Itu Dia Hanya Mampu Meng-cover Sekitar 10% Dari Modal Yang Dia Punya Karena Itu Premi Premi Yang Ada Di Indonesia Kecil Sekali Dicover Oleh Indonesia Jadi Duit Itu Pindah Dinikmati Oleh Reasuransi Luar Negeri Saya Kira Itu Satu Saja Isu Strategis Terkait Asuransi Mudah-mudahan Kita Tetap Istiqomah Mengembangkan Keuangan Sariah Dan Yang Hadir Di Ini Merupakan Pejuang-pejuang Keuangan Sariah Untuk Tetap Memperjuangkan Keuangan Sariah Semuanya Sudah Ada Sekarang Secara Organisasi Kita Sudah Punya Kita Punya KNEKS Lembaga Negara Dipimpin oleh Presiden Wakilnya Wakil Presiden Sekretarisnya Menteri Keuangan Menteri-menteri Ada belasan Di situ Mau Apalagi Sekarang Tinggal Bagaimana Ini Kita Jaga Supaya Lembaga-lembaga Ini Bukan Kendaraan Untuk 2024 Atau Bukan Untuk Ketentangan Partai Tapi Hanya Digunakan Untuk Pengembangan Ekonomi Sariah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh